Film ini menceritakan seorang penulis naskah film yang kita sebut Evin. Evin menemui jalan buntu karena ditugaskan membuat naskah film komedi romantis. Dan titik masalahnya, Evin tidak pernah jatuh cinta. Jadi Evin tidak tahu harus membuat naskah film romantis yang seperti apa. Diketahui, Evin ini sebenarnya menulis naskah bergenre laga. Tapi demi menaikkan rating perusahaannya, Evin pun diminta menulis naskah komedi romantis. Rekannya di kantor juga membocorkan proyek film laga yang sebentar lagi akan digarap. Untuk itu, Evin harus menyelesaikan naskah komedi romantis agar ia bisa lanjut ke naskah film laga yang digadang-gadang akan syuting di Malaysia. Demi mendapat inspirasi menulis, Evin pun menemui sahabatnya, Scott yang seorang penulis novel romantis. Evin mulai menceritakan ide cerita yang akan dituangkan di naskahnya. Berdasarkan pengalaman Evin, menurutnya cinta itu hanya manis di awal pertemuan, lalu saling hilang kepercayaan dan berakhir perpisahan. Evin kembali meyakinkan Scott soal cinta dengan menceritakan kisahnya. Dulu, semasa Evin masih kecil, ia merasakan kasih sayang ibunya yang begitu besar kepadanya. Tapi tiba-tiba saja, ibunya pergi dengan pacar barunya dan meninggalkan Evin dengan kakeknya. Bahkan ibunya hanya meninggalkan secari surat di kotak serialnya. Sejak ditinggal ibunya itulah, hidup Evin seketika berubah dan hatinya jadi mati rasa. Ia tak bisa merasakan cinta dalam hidupnya sekalipun banyak wanita yang ia temui telah mengungkapkan perasaannya. Evin tetap tak bisa merasakan cinta. Sampai suatu ketika, Evin bertemu dengan wanita elegan bernama Tania dalam acara amal. Pertemuan konyol yang membuat mereka usil menjahili tamu undangan lain. Hingga akhirnya, Evin merasakan cinta saat pertama kali bergandengan tangan dengan Tania. Sayangnya, Evin langsung patah hati karena rupanya Tania sudah memiliki pacar. Evin sempat tak percaya jika ia merasakan cinta. Ia segera menghubungi cewek-cewek secara acak untuk menghabiskan malam melupakan pertemuannya dengan Tania. Di tengah-tengah kegiatannya bersama cewek mangsanya, Evin justru kembali tersadar dan teringat dengan Tania. Ia memutuskan kembali ke acara amal tadi mencari tahu nama Tania pada panitia. Karena tadi ia tidak berkenalan dengan Tania. Tapi karena si panitia tidak tahu, Evin pun mencuri buku tamu acara itu. Di kamarnya, Evin mulai menerka-nerka siapa nama Tania berdasarkan buku tamu yang ia curi. Tapi kemudian ia sadar hal yang dilakukannya sia-sia. Evin pun menemui teman-teman penulisnya dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Masing-masing dari mereka pun mulai memberikan pandangan tentang arti cinta yang sebenarnya. Dan Evin setuju dengan pandangan Scott, yaitu cinta adalah sebuah perasaan yang tulus. Di mana perasaan itu akan menemukan orang yang tepat yang menerima kekurangan dan kelebihan diri kita. Sekalipun kita merasa mustahil memilikinya, tapi cinta akan selalu menemukan jalannya. Keesokannya di rumah, melihat gelagat cucunya banyak pikiran. Sang kakek memintanya menceritakan semua yang ada dalam pikiran Evin. Evin pun mulai menceritakan kegalauannya yang tak bisa menghubungi Tania sejak pertemuan pertama waktu itu. Ia hampir menyerah karena tak tahu apapun tentang Tania. Sang kakek pun menyuruhnya mencari tahu tentang Tania. Dan inilah awal mula kegilaan Evin mengejar cintanya, sampai Evin mengesampingkan pekerjaannya. Evin akan mendatangi semua acara amal untuk mencari Tania, dan ia mengajak Scott turut serta menemaninya. Suatu hari, Evin didatangi oleh para donatur yang menanyakan tentang kontribusinya dalam acara amal. Evin yang seorang penulis dengan mudahnya mengarang cerita bohong. Ia mengaku sebagai orang dermawan yang telah banyak melakukan kegiatan amal. Tanpa ia sadari, kebohongannya ini akan menjadi bumerang suatu saat. Sudah sekian banyak acara amal yang didatangi oleh Evin dan Scott, tapi ia belum juga berjumpa dengan Tania. Hingga di sebuah acara amal terakhir, tiba-tiba saja donatur yang pernah ia temui sebelumnya meminta Evin memberikan pidato atas kedermawanan Evin. Cerita bohong Evin kemarin kini membuatnya dalam masalah. Mau tak mau, Evin pun kembali berbohong dan memberikan pidato. Siapa sangka saat memberikan pidato itulah Evin melihat Tania. Evin pun langsung mengakhiri pidatonya dan menghampiri Tania. Tania mengungkapkan kekagumannya pada kedermawanan Evin yang sering menjadi donatur. Ternyata Tania datang ke acara itu karena nyambi bekerja. Mereka pun lanjut mengobrol sambil jalan-jalan di tepi pantai. Terlihat mereka memiliki kecocokan dan larut dalam obrolan serta candaan. Keesokannya saat Evin dan Scott sedang jalan-jalan, mereka dikejutkan dengan sapaan Tania. Ternyata Tania tinggal di daerah tersebut. Evin dan Tania pun memutuskan jalan bareng. Mereka ke sebuah toko dan mencoba berbagai pernak-pernik di sana. Sebenarnya Evin sadar dirinya tak boleh dekat dengan Tania karena Tania sudah memiliki pacar. Namun anehnya dirinya justru mengajak Tania bertemu lagi. Artinya Evin mengajak Tania berkencan. Tapi Evin berkilah jika ajakannya disebut berkencan. Ia mengatakan hanya ingin berteman dengan Tania. Jadi tidak masalah jika ia menghabiskan waktu dan bertemu Tania yang ia sebut temannya. Dasar Evin, Evin. Bahkan Evin menjamin Tania tidak akan tertarik pada Evin setelah mereka berkencan. Akhirnya Tania pun menerima tawaran Evin. Mereka menyebutnya kencan pertemanan. Evin mulai bingung akan seperti apa kencan pertemanan yang akan dilakukannya dengan Tania. Ia menemui Mallory dan menceritakan hal tersebut padanya. Mallory menasihati Evin bahwa pria dan wanita tak bisa berteman. Tapi Evin terus bersikeras bahwa ia dan Tania bisa berteman sama seperti dirinya dan Mallory. Ya, meski Mallory sudah berkali-kali memperingatkan Evin, tapi Evin tetap saja pada pendiriannya. Kencan pertemanan Evin dengan Tania berujung Evin yang malah baper. Karena Tania seperti memberi harapan kepadanya. Bahkan Tania minta diantar pulang karena mobilnya mogok. Sebelum masuk ke rumah, Tania meminta Evin menemaninya ke sebuah acara amal. Dalam pikirannya, Evin ingin sekali menolak karena tak mau semakin baper. Tapi ia justru menerima ajakan Tania. Keesokannya, Evin kembali menemui teman-temannya. Ia kembali curhat soal kencan pertemanannya dengan Tania. Tapi teman-temannya langsung kecewa mendengar Evin akan pergi lagi dengan Tania. Mallory menuduh Evin telah jatuh cinta dengan Tania, meski Evin tidak mau mengakuinya. Lagi-lagi mereka berdebat tentang perasaan cinta. Sejatinya, Evin hanya membohongi dirinya sendiri dengan terus membuktikan bahwa Tania tidak spesial. Padahal dirinya sendiri telah jatuh cinta. Teman-temannya pun meminta Evin jangan melakukan kebohongan. Karena Evin tak akan menemukan kebenaran dalam hubungannya. Evin tak boleh terus seperti ini karena ia akan menghancurkan hubungan Tania dengan pacarnya. Tiba-tiba hari acara amal. Ternyata acara amal tersebut adalah yoga bersama pasangan. Evin dan Tania pun menghabiskan acara itu dengan banyak bercanda. Setelah acara amal itu, mereka lanjut ngobrol tentang gaya yoga yang tadi mereka lakukan di sebuah kafe. Hingga obrolan mereka merembet pada hubungan Tania dan kekasihnya yang ternyata sudah memasuki jenjang serius. Tania dan pacarnya bahkan sering membicarakan rencana pernikahan mereka. Tapi rupanya Tania belum begitu siap untuk menikah. Saat itulah Tania menceritakan pernikahan impiannya pada Evin. Lalu Evin pun mengungkapkan perasaannya pada Tania. Mendengar pengakuan Evin, Tania sedikit marah. Ia mempertegas bahwa apapun yang terjadi tak akan ada yang bisa merubah keputusannya menikah dengan sang pacar. Apalagi membuat hubungannya berakhir. Suatu hari, Evin menghabiskan waktu bersama sang kakek dan sahabatnya Scott. Sang kakek lalu menceritakan kisah cintanya dulu dengan sang nenek. Dimana nenek Scott dulunya juga sudah bertunangan. Lalu kakek Scott menculik neneknya di hari pernikahannya. Sang kakek pun menyuruh Evin melakukan hal yang sama. Evin harus terus mengejar cintanya. Sempat dilanda dilema, Evin pun menemui Tania di rumahnya. Ia mengajak Tania berjalan-jalan. Mereka menghabiskan waktu dengan membicarakan banyak hal. Terutama tentang kedekatan Evin dan kakeknya. Lalu ketika mereka berbelanja, Evin kelihatan trauma saat melihat kotak sereal yang sama yang dulu ditinggalkan ibunya di rumah. Meski Tania sudah meminta Evin bercerita, tapi Evin memilih bungkam. Sampai suatu ketika, Evin benar-benar merasa emosional. Dimana Tania menceritakan kisah hidupnya yang ditinggal mati ayahnya karena bunuh diri beberapa hari sebelum ia ulang tahun. Tania tak membenci ayahnya yang telah meninggalkannya. Ia justru sangat menyayangi ayahnya. Merasakan ketulusan hati Tania, dengan lembut Evin pun mencium Tania. Saat itulah, ia juga semakin yakin bahwa Tania adalah tambatan hatinya karena mereka memiliki masa lalu yang hampir sama. Selanjutnya, seperti biasa, Evin kembali menceritakan kegundah gulanaannya pada sahabatnya. Ia tak tahu bagaimana mengatasi perasaannya pada Tania. Jika pendapat Mallory menyuruh Evin melupakan saja soal ciuman itu, maka berbeda dengan Samson yang menyuruh Evin menempuh jalur ahem-ahem. Menurut Samson, untuk mendapatkan jawaban tentang perasaan Evin, Evin harus menuntaskannya dengan bercinta bersama Tania. Jika setelah itu Evin bisa melupakan Tania, maka selama ini perasaan Evin bukanlah cinta. Namun jika sebaliknya, maka sudah pasti Evin telah menemukan cintanya. Akhirnya, Evin kembali bertemu dengan Tania. Rupanya, tak hanya Evin yang dilanda bingung dengan perasaan di hatinya, tapi juga Tania. Tania mulai merasa bahwa pertemanan mereka tak wajar karena berciuman kemarin. Evin dengan konyolnya justru mengajak Tania bercinta mengikuti pendapat Samson. Tania langsung menolaknya. Tapi karena mereka tak menemukan cara lain untuk mendapatkan jawaban atas apa yang mereka rasakan, akhirnya mereka pun bercinta. Keesokannya, Evin bangun tidur dengan berseri-seri. Ia seperti mendapat harapan baru. Bahkan, Evin sudah berani memakan sereal yang membuatnya trauma. Ia pun semakin yakin bahwa ia sungguh mencintai Tania. Namun ternyata, Tania menganggap kejadian tadi malam tidak spesial. Menurutnya, perasaan yang ia rasakan sama saja seperti yang dirasakan pada pacarnya dan mantan-mantannya. Semua berawal indah, namun lama-kelamaan perasaan itu biasa saja. Mereka pun jadi bertengkar hebat karena Evin ngotot ingin Tania menceritakan kejadian tadi malam pada kekasihnya. Evin ingin Tania berterus terang kepada kekasihnya itu bahwa sebenarnya Tania sudah jatuh cinta pada Evin. Setelah pertengkaran itu, Evin merasa menyesal. Ia pun menghubungi Tania. Mereka saling meminta maaf satu sama lain. Tania lalu mengakui bahwa Evin benar soal mereka saling jatuh cinta dan telah diciptakan untuk saling memiliki. Mereka pun lanjut bertemu keesokannya untuk membahas hal itu. Saat Evin ingin meraih kepercayaan Tania, donatur tempoh hari datang mengacaukan segalanya. Donatur itu membongkar kebohongan Evin yang mengaku-ngaku telah melakukan banyak kegiatan amal. Mengetahui itu, Tania benar-benar kecewa dengan kebohongan Evin. Ia marah dan langsung meninggalkan Evin. Kini masalah Evin dengan Tania semakin menyulitkannya dalam membuat naskah komedi romantis yang hampir mendekati deadline. Rekan kantornya berinisiatif membawanya ke pesta agar Evin bisa melupakan masalahnya. Tapi ternyata itu tak membantu. Evin pun menemui sahabatnya yang lain. Saat itu, pacar sahabatnya menyuruh Evin menemui Tania dan mengungkapkan perasaannya pada Tania secara langsung. Suatu hari, Tania dan Evin kembali bertemu. Tania mengabarkan kalau sekarang dirinya sudah resmi bertunangan dan akan segera menikah. Evin terus menggoyahkan iman Tania menyadarkannya bahwa ia tidak mencintai pacarnya itu. Mereka kembali bertengkar dan Evin membuang cincin tunangan Tania. Meski telah bertengkar dan terus menyadarkan Tania, tapi tetap saja Evin tak bisa mencegah keputusan Tania untuk menikah. Hati Evin benar-benar hancur. Ia mencurahkan semua kesedihannya pada sang sahabat, Scott. Tapi di sini, Scott justru menyuruh Evin melupakan Tania. Karena Evin sudah salah mengejar wanita yang sudah memiliki kekasih. Scott seolah lebih mendukung Tania menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Evin pun semakin kesal karena Scott selama ini tidak pernah jatuh cinta. Ia sok handal menasehati soal cinta hanya bermodalkan membaca buku romantis. Scott dan Evin pun jadi bertengkar hebat. Scott kecewa pada Evin yang menyepelekan buku berjudul Love in the Time of Cholera yang telah memberikannya inspirasi menulis. Setelah bertengkar dengan Scott, Evin dalam kondisi mabuk mendatangi rumah Tania. Saat itu, pacar Tania ada di dalam. Evin memberikan alasan-alasan mengapa Tania tak boleh menikahi pacarnya. Merasa terganggu dengan celotehan Evin, pacar Tania turun dan langsung melayangkan pukulan pada Evin. Sayangnya, setelah aksi nekat Evin barusan, Tania justru tetap memilih sang pacar dan meninggalkan Evin. Keesokannya, saat kondisi Evin masih buruk, Scott mendatanginya dan memberikan kabar sang kakek telah meninggal dunia. Kematian sang kakek membuat Evin merenungkan banyak hal. Ia kemudian memutuskan membaca buku yang memberikan inspirasi pada sang sahabat, Love in the Time of Cholera. Setelah membaca buku itu, Evin pun mendapat inspirasi. Ia melanjutkan menulis naskah film komedi romantis yang selama ini ia abaikan. Naskah buatannya pun berhasil menaikkan rating perusahaannya. Ia dan sahabatnya melakukan perayaan kecil. Saat itu, ia kembali mendapat sebuah buku dari Scott. Terlihat hubungan mereka sudah membaik. Selain itu, Evin juga mendapat proyek barunya, yaitu film laga. Meski hari itu Evin bersenang-senang, tapi ia tetap merasa ada yang kurang. Yap, sosok Tania. Karena waktu itu, Tania pernah menceritakan pernikahan impiannya. Evin pun mendatangi seluruh tempat yang terdapat hati yang sesuai dengan cerita Tania untuk menggagalkan pernikahannya. Evin sangat bersemangat karena dunia seolah berada di pihaknya. Setelah mendatangi seluruh tempat bertanda hati, namun Evin tak kunjung juga mendapati acara pernikahan Tania. Hingga akhirnya, Evin mendatangi tempat bertanda panah. Di sanalah ia menemukan cintanya. Saat itu, tak ada acara pernikahan. Rupanya, Tania menggagalkan pernikahannya sendiri. Tania menyadari bahwa pernikahan itu salah. Evin pun meyakinkan Tania bahwa dirinya dan Tania sempurna untuk satu sama lain. Tapi tetap saja, Tania menganggap bahwa mereka berdua tak layak mendapatkan cinta dan tak bisa bersatu. Namun, setelah Evin kembali meyakinkan Tania dan menghilangkan keraguannya, Tania pun akhirnya luluh. Dan mereka pun berciuman. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Playing It Cool, karya sutradara Justin Rirden, merupakan sebuah film yang rilis pada tahun 2014. Film komedi romantis ini dibintangi oleh Michelle Monaghan, Aubrey Plaza, Topper Grace, serta si Kapten Amerika, yakni Chris Evans yang tergila-gila dengan sosok Michelle Monaghan. Melihat peran Chris Evans sebagai Kapten Amerika, kalian pasti akan sedikit terkejut melihat aktingnya dalam film ini yang koca dan ngenes. Tak hanya koca, Evan juga berperan sebagai sosok cowok yang sering mengecewakan banyak perempuan karena perkataannya yang seperti ini, Aku tidak memiliki perasaan yang sama seperti halnya dirimu. Rasa sakitnya, pasti kalian tahu sendiri lah ya seperti apa. Evan sendiri sebenarnya sosok yang tidak percaya cinta karena trauma ditinggalkan oleh ibunya saat kecil. Namun, semenjak bertemu Tania, hidup Evan seketika berubah hingga berjuang mati-matian demi menaklukkan cintanya. Memang ya, kalau sudah bertemu orang yang tepat, pasti kita akan melakukan apapun demi tetap bersama dia. Selain menikmati perjuangan Evan menaklukkan cinta, Dalam film ini, kita juga disajikan kehidupan Evan dengan sahabat-sahabatnya yang layaknya persahabatan pada umumnya. Saling membantu, saling mendengar, bertukar pikiran, hingga bertengkar. Film yang awalnya berjudul A Many Splinter Things ini banyak menyuguhkan realita-realita yang sama seperti dalam kehidupan. Juga banyak kejutan-kejutan yang sebenarnya tidak terlalu ngena, tapi tetap membuat kita kaget. Seperti saat Mallory mengungkapkan kalau ia menyukai Evan. Bagian itu juga terasa sedikit kurang karena perasaan Mallory dianggap sangat tidak penting. Playing It Cool merauh pendapatan sebesar 1,3 juta USD, angka yang bisa dibilang pas-pasan. Dengan durasi 1 jam setengah, Playing It Cool cocok jadi tontonan kamu di malam minggu. Apalagi buat cowok-cowok yang sedang memperjuangkan gadis incarannya, nonton film ini dijamin kalian akan semakin semangat berjuang. Hehehe, semangat ya, mulu? Ditulis oleh Chris Schafer dan Paul Ficknair, film ini juga memiliki bagian yang membosankan. Tapi AIDS, film ini tetap layak ditonton karena bagi penyuka quotes, kalian akan menemukan banyak quotes-quotes indah tentang cinta. Masuk pada penilaian, biar perfilman UBR Media memberi rating film Playing It Cool 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat dulu aku di hatimu.